ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu guru semuanya yang ada di Indonesia ataupun dimanapun berada nah di video ini saya tunjukkan demo salah satu website yang bisa Bapak Ibu sekolah miliki ini adalah salah satu blog yang digunakan dengan menggunakan platform blogger saja jadi Bapak Ibu cukup punya domain sh.id dan juga Bapak Ibu sekolah Bapak Ibu cukup mempunyai domain sh.id saja dan sudah bisa memiliki website yang seperti ini Bapak Ibu dan tentu ini hanya menggunakan platform blogger saja nah salah satu contohnya ini disini ada slider yang bisa berjalan secara otomatis yang sudah dikonfigurasi nanti di dashboardnya nah ini adalah tampilan front-end nya ya Nah ini adalah front-end nya tampilan depan halaman depannya di sini ada logo di atas disini ada nomor telepon email dan sini juga ada media sosial kamu dari sini ada menunya ada beranda artikel mulai dari visi misi prestasi jurusan ekskul guru dan staff dan juga ada fasilitas dan ini juga bisa nanti kita tambahkan untuk submenu lainnya kemudian di informasi ini ada berupa agenda kemudian ada pengumuman ya Nah ini juga kita bisa tambahkan misalkan galeri foto galeri video sama bisa ditambahkan di sini ya kemudian di sini ada result ppdb misalkan Bapak Ibu sekolahnya itu ada link untuk menaruh ppdb bisa di sini dan kemudian di sini ada nomor kontak yang mana bisa terhubung ke nomor WhatsApp ya Nah itu adalah di bagian header kemudian ada slider di sini juga ada ucapan selamat datang di idu school dan ini sudah otomatis terintegrasi dengan blognya di sini ada menu utama ya menu quicknya quick menu ada e-learning misalkan ada sambutan visi misi pengumuman guru agenda ekstra moden ada prestasi nah misalkan kita klik sambutan di sini nanti akan terintegrasi dengan sambutan visi misi pengumuman guru agenda dan lain sebagainya jadi tinggal kita linkkan di dashboardnya nah disini ada artikel ini untuk menu artikel di sini ya kemudian di sini ada pengumuman menu pengumuman ada menu agenda aktivitas guru ada up administrasi kelembagaan bisa kita ubah sesuaikan ada prestasi daftar guru ya kemudian ada jurusan jadi ini cocok untuk semua ya bisa dari SD atau sederhajat SMP atau sederhajat sederhajat sampai dengan SMK atau sederhajat jadi bisa sini ada menampilkan menu untuk ekstra kurikuler disini kita masukkan disini ada fasilitas galeri cegiatan galeri video disini ada cerita alumni ya yang secara otomatis juga bisa berjalan dan kita tambahkan di menu dashboardnya disini nantinya nah disini juga ada link terkait ya yang bisa kita aktifkan ataupun kita nonaktifkan kemudian di bagian bawah ada fotonya nah ini adalah tampilan dari desktop yang paling kerennya lagi ini sudah kita buat dia responsif mobile ya mobile responsif dan ini sangat bagus banget juga ditampilkan di Android Nah kita coba kita copy sini nah seperti ini kita akan buat dia tampilan mode Android kita expect aja Nah ini adalah tampilan yang versi smartphone Hai nah seperti ini ini bisa digeser kemudian di sini juga kita bisa geser nah yang tidak kalah penting ini di sini ada menu lagi teman-teman ada menu ada home ada artikel ada menu ya ada kontak ada login ke blogger ini adalah tampilan responsif dari template website untuk sekolah ini ya kemudian juga kalau kita kita lihat ke bawah di sini ada namanya galeri nah galeri ini kita sudah setting menjadi grid ya grid bukan slider lagi ini adalah slider sedangkan ini grid ya sama juga dengan video di sini juga kita tampilkan menjadi grid untuk alamni biasa ya ini juga link terkait juga biasa nah ini dia untuk tampilan frontend nya tampilan halaman depannya tampilan depan dari websitenya kita akan coba cek untuk abiknya ya bikinnya atau di dashboardnya seperti ini Hai nah ini ada postingan postingan biasa di sini ya untuk postingan sendiri kita bisa mengkategorikan sesuai dengan judul dari yang ada di sini ya misalkan artikel mau kita posting artikel makan nanti akan masuk ke bagian artikel seperti itu kemudian kita masuk ke bagian pengaturan bagian pengaturan ya bagian pengaturan kita masuk ke bagian tata letak sini Hai nah untuk tata letaknya di sini kita bisa mengatur kontak ya kontak adalah di bagian atas sini dan juga ada email nah disini kita bisa mengatur nomor kontak kita setelah itu kita bisa mengatur alamat email sangat bisa ya setelah itu kita bisa juga mengganti logonya disini kemudian bisa mengganti warna ya warna disini kita ambil dari warna lain misalkan disini kita ambil warnanya adalah di website-nya colorhan ya colorhan nah ini kita mau misalkan kita mau misalkan warna yang kita ambil warna yang ini misalnya ya nah ini nih ini kita klik saja otomatis tercopy kita masukkan ke sini ya nah ini kan sudah untuk primarinya sudah kita ubah kita set nah kita coba cek disini kita refresh nah maka otomatis disini berubah ya disini berubah dan ini sudah berubah ya jadi seperti itu untuk mengganti warna kita kembalikan ke awal nah untuk yang ininya ini ada kan media sosial kita menggantinya di bagian sini nih bagian media sosial nah disini sudah ada tinggal kita klik tanda edit item ini kita masukkan alamat situs media sosialnya kemudian kemudian navigasi bar nah disini sudah kita setting ya tinggal nanti di edit untuk tanda tagar seperti ini kita edit sesuai dengan alamatnya ini adalah untuk navigasi bar yang ada disini nah selanjutnya kita masuk ke bagian bawah sini ada banner section banner section itu adalah di bagian ini nah yang slider ini ya ini kita bisa ganti kita klik misalkan banner 4 klik nah disini tinggal kita memasukkan url nya url atau kita upload langsung dari sini ya upload gambar dari komputer nah itu adalah untuk mengganti benda selanjutnya di bagian shortcut section nya atau quick menunya yang ada di sini ya ini sudah ada di sini nih mau kita tambahkan lagi bisa nah kita tambahkan sebagai kode html atau javascript kita kasih judul dan apa judulnya ya nah ini kan kita klik guru misalnya nah disini ada judulnya guru caption nya adalah shortcut kita masukkan gambar kita masukkan link nah ini dia linknya ini adalah untuk yang guru mana guru nah ini maka dia akan masuk ke menu guru nah ini adalah daftar guru oke nah untuk di bagian shortcut section kita masuk ke main section main section itu adalah yang ini main section itu yang ada di sini ya ada artikel ada pengumuman ada agenda dan lain sebagainya masuk di bagian sini ada artikel pengumuman agenda dan lain sebagainya dan ini kalau misalkan kita tidak butuh untuk yang aktifitas guru kita tinggal klik tanda pensil nah selanjutnya kita non aktifkan yang ada di sini ya jadi otomatis yang ada di sini akan hilang nah ini adalah untuk di bagian main section kemudian untuk gallery video yang ini ini adalah gallery video ya ini adalah kode dari YouTube ya kode YouTube video yang kita ambil kemudian ada alumni kita bisa menambahkan alumni cerita alumni disini dan kemudian disini ada link terkait link terkait adalah yang ini nah yang ini setelah itu oh ya link terkait itu slider ini ya link terkait yang ini terus puter bikin puter ada yang ini nah ini adalah puter ya ada deskripsi deskripsi yang ini kemudian ada menu lainnya adalah yang ini setelah itu alu alamat kami alamat kami yang ini dan ini media sosial media sosialnya adalah yang ini dan terakhir adalah kita mengatur mobile menu section nya kalau misalkan di bagian sini kita tidak mau mengaktifkan misalnya yang ini kita tidak mau mengaktifkan ada home ada artikel menu kontak login kita tinggal menonaktifkan di bagian sini nah kita nonaktifkan aja di bagian sini ya ataupun kita mau mengganti icon nya yang ada di sini bisa ya nah tinggal kita ambil kode yang ada di webnya nah misalkan kita masuk ke sini kode icon web gitu ya nah misalnya kita ambil di sini misalnya kita coba cari untuk icon nya misalnya kita coba cari yang ini ya home kita cari home ada nggak di sini ya icon ya nah ini misalkan kita cari salah satu ambil kita ambil yang ini aja nih kita cari kita coba klik try nah ini dia yang kita ambil untuk kodenya untuk kodenya sendiri kita bisa cek di bagian sini ya nah ini sepiji kita ambil untuk yang dari sini ya nah kita copy dan kita masukkan ke sini nah seperti itu nah itu dia untuk demo website sekolah platform blogger yang bisa bapak ibu miliki untuk sekolahnya untuk harganya sendiri di bawah 500 ribuan ya jadi silahkan bapak ibu kalau mau berminat untuk membuat website sekolah dengan platform blogger silahkan hubungi saya melalui kontak yang ada di caption video ini dan untuk panduannya bagaimana cara untuk mengedit ini saya sudah sertakan saya sudah lampirkan untuk panduannya tahap demi tahapnya demikian dulu untuk kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain saya bari binur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh